Jadi ada sebagian orang yang gak suka dengan konten yang kita buat karena mereka sukanya itu yang sebelumnya ya, yang awalnya masak oke, nah itu alasnya yang pertama Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano, nah pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian, ada yang tanya Kak, kenapa sih follower saya itu sering turun ya oke, dan bisa dibilang kenapa apa penyebabnya follower kita itu di tiktok bisa turun ya oke Jadi sebelum mulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Supaya kalian dan teman-teman kalian juga tau ya kenapa penyebab follower di tiktok kita itu bisa turun ya oke Nah, bagi kalian yang pengen juga dapetin saldo dana secara gratis, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe ada di bawah Kalian dari 25 ribu subscriber, sebentar lagi nih kurang seribu, saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 5 orang pemenang ya oke Jadi mau ikutan kalian aja klik tombol subscribe ada di bawah oke Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke videonya oke Jadi bagi kalian yang gak tau, jadi di tiktok ini biasanya orang-orang itu saling bisa mengikuti dan saling mengikuti ya Ini ada pengikut, ini pengikut 400 dan mengikuti Nah, ada yang tanya kenapa kok bisa kadang follower kita itu bisa turun ya padahal ada pengikut baru Kenapa tapi tetap ini bisa turun ya pengikut kita Jadi saya akan jelaskan 3 penyebab utama ya Kenapa akun kita itu followernya bisa turun Yang pertama itu karena mereka atau pengguna lain ini yang mengikuti kita itu tidak cocok dengan VT yang kita buat Nah oke, jadi bisa berasal dari tema atau kalian bisa mengubah tema yang awalnya kalian itu Semisal kalian itu kontennya masak, tiba-tiba kalian kontennya itu review film Jadi ada sebagian orang yang gak suka dengan konten yang kita buat Karena mereka sukanya itu yang sebelumnya ya, yang awalnya masak oke Nah, itu alasannya yang pertama Kemudian alasannya yang kedua, akun kalian itu tidak aktif atau jarang mengupload video ya oke Nah, jarang mengupload video ini mungkin kalian upload videonya itu terakhir 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu Nah, itu bisa dianggap oleh orang lain yang mau memfollow kalian itu Nah, ini akunnya tidak aktif ya Maka mereka berpikiran, mending saya unfollow saja gitu Nah, oke, itu alasan yang kedua Bisa juga dengan kalian itu jarang follow, like, komen, dan share akun teman kita Ketika kalian misalnya menemukan VT teman kalian di sini, di FVP Ketika kalian gak like, gak komen, gak subscribe Karena kalau kita membuat konten dan kita sudah berteman, tapi kalian tidak nge-like Nanti mereka tuh bisa melihatnya di sini ya Nah, bisa melihatnya di sini Nah, ini tidak menge-like video kita ya, tapi cuma menonton oke Nah, itu Kemudian yang ketiga itu Akun mereka itu sedang mengalami masalah ya Mungkin di blokir atau dibannet atau sedang di nonaktifkan ya Karena ada aturan TikTok, mungkin mereka membuat suatu pelanggaran ya Jadi, akun mereka itu sementara di nonaktifkan Jadi, follower kalian itu bisa turun oke Jadi, itu ya, tiga alasan utama Ini saya buat videonya singkat saja Buat kalian agar lebih paham dan gak neko-neko langsung ya Menuju ke topik utamanya Nah, kemudian solusi dari saya untuk mengatasi tiga hal ini Yang pertama itu, kalian bisa buat konten yang bermanfaat ya Jadi, kalau kalian suka konten memasak Atau konten nge-game Kalian bisa buat konten nge-game yang bermanfaat Atau konten masak bermanfaat Mesti, seperti membuat tutorial masak, tutorial main game Seperti itu ya Kemudian yang kedua, kalian itu bisa saling support sesama teman kalian ya Seperti yang saya bilang tadi Kalau kalian nemu video teman kalian Kalian bisa like, bisa share, atau bisa posting ulang Seperti ini Nah, posting ulang Seperti itu ya Itu saran dari saya Oke Nah, sekarang kalian kalau ingin menambah follower Kalian tuh saya sarankan untuk fokus upload video saja ya guys Jangan terlalu memikirkan hal kayak gini Seperti pengikut Nanti kalau konten kalian sudah bagus Kualitas sudah bagus Nanti follower akan mengikuti dengan sendirinya ya Tanpa perlu kalian fokus ke follower Nanti fokus ke video kualitas konten kalian Oke Jadi, seperti itu ya Video singkat dari saya Tutorial dan trik dari saya Oke Jadi, cukup sekian ya video dari saya Kalau kalian ada pertanyaan lain Kalian bisa komen di bawah Oke Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Dan goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.